Usai diisukan putus dari anak buah Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani curhat soal insiden kekerasan fisik dan mental. Curhat tersebut ditulis Nikita Mirzani di akun Instagramnya pada minggu 14 April. Dabur artis penuh sensual itu hanya menuliskan nama inisial RI untuk ditujukan kepada pelaku yang disebutnya sebagai pelaku kekerasan. Pengakuan ini muncul beberapa hari setelah Nikita Mirzani saling unfollow dengan Rizky Irmansyah di Instagram. Dikatakan Nikita Mirzani dalam beberapa bulan terakhir, ia menjalani perjalanan yang tidak pernah diduganya, yakni perjalanan yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan. Nikita Mirzani kemudian mengungkapkan pria yang pernah dicintainya itu telah meninggalkan luka mendalam. Ibu tiga anak itu juga mengaku mengalami kekerasan mental dan fisik yang dilakukan oleh RI. Kini Nikita Mirzani berusaha untuk mendorong rasa keberaniannya dan mengatakan yang sebenarnya kepada publik. Setelah mengaku mendapatkan kekerasan mental dan fisik dari RI, Nikita mengklaim punya alat bukti. Usai pengakuan Nikita Mirzani viral di media sosial, Sekretaris Prabowo Subianto itu tiba-tiba membatasi kolom komentar Instagramnya. Jika sebelumnya semua orang dapat berkomentar di unggahan Instagramnya, kini hanya orang-orang yang ia ikuti saja yang dapat melakukannya. Ada pula unggahan yang sama sekali tidak dibuka kolom komentarnya oleh Rizky Irmansyah.